Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Wa ala alihi wa asthabihi ajma'in Amma ba'du Perajamah sekalian Rahimani wa rahmukumullah Kajian kita Atau pelajaran kita Dari kitab Fikul Adi'iyah wal Alkar Encyclopedi Sekitar fikih doa dan zikir Yang kita masuk ke dalam Pembahasan kelima belas Masih terkait keutamaan zikir Membaca Al-Quran Dan pada pertemuan yang lalu Kita sudah menyampaikan bahwa Di dalam Al-Quran itu ada beberapa surat Yang memiliki keutamaan Dibanding surat yang lain Dan juga ayat dibanding dengan ayat yang lain Maka dalam Pembahasan kelima belas ini Kita akan membahas tentang Keutamaan ayat kursi Dan surat al-ikhlas Serta surat Yang lainnya Al-Mu'widatain terutama Kemarin kita sudah membahas Keutamaan surat Al-Fatihah Dan hari ini kita akan membahas Sekali lagi insya Allah Tentang keutamaan ayat Kursi Dan surat al-ikhlas Di dalam hadis yang sahih Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa di dalam Al-Quran Ayat yang paling Utama Yang paling agung Itu adalah ayat kursi Maka dalam sahih muslim Dikatakan Dari riwayat Ubay bin Ka'ab Radiyallahu ta'ala anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Kata Rasulullah Wahai Abu Munzir Yani Ubay bin Ka'ab Sahabat Ubay bin Ka'ab Radiyallahu ta'ala anhu Kuniyahnya Abu Munzir Kata Rasul Wahai Abu Munzir Apakah anda tahu Apakah engkau tahu Ayat apakah yang ada Di dalam Al-Quran Kitabullah Yang Paling Agung Ayat yang paling Agung Ka'ala kultu Allah Wa Rasuluhu a'lam Maka aku jawab Kata Abu Munzir Allah dan Rasulnya Yang lebih tahu Ka'ala ya Abel Munzir Lalu Rasulullah bersabda lagi Wahai Abu Munzir Atadri Ayu ayatin Min kitabillahi Ma'aka'azam Ditanya lagi oleh Rasul Dengan pertanyaan yang sama Wahai Abu Munzir Tahu gak anda Apakah engkau tahu Apakah Ayat Di dalam Al-Quran Yang paling Yang paling mulia Yang paling agung Kultu Maka aku jawab Kata Abu Munzir Allah La ilaha illa Huwal hayyul qayyum La ta'kuduhu Sinatun wala na'um Terus Sampai akhir ayat Yakni ayat kursi Maka ketika Dijawab itu oleh Abu Munzir Maka Rasulullah S.A.W. Menepuk Dadanya Abu Munzir Dia tepak Kata Rasulullah S.A.W. Kata Rasulullah S.A.W. Wallahi Liah Nikal ilmu Ya Abal Munzir Kata Rasulullah S.A.W. Demi Allah Liah Nikal ilmu Abal Munzir Semoga Allah S.W.T. Menjadikan Ilmunya Abu Munzir ini Apa namanya Ilmu yang Yang bermanfaat Ilmu yang dapat Apa namanya Liah Nikal ilmu Jadi selamat Anda Apa namanya Memiliki ilmu yang Yang bermanfaat Nah hadis ini Menunjukkan kepada kita Tentang keutamaan Daripada ayat Kursi Kenapa demikian Ayat kursi ini Memiliki keutamaan Karena di dalam Ayat kursi ini Terdapat Tauhid Kepada Allah S.W.T. Pentauhidan Pengesaan Allah S.W.T. Serta pemuliaan Dan pemujian Kepada Allah S.W.T. Bahwa di dalamnya Terdapat Sifat-sifat Allah S.W.T. Disebutkan Dan nama-nama Allah S.W.T. Maka kalau kita Hitung Di dalam ayat Kursi itu Nama Allah Disebutkan Lima kali Allahu La ilaha illahu Al hayyu Al qayyum Kemudian Di akhirnya Disebutkan juga Apa namanya Asma Allah Kemudian Di dalam Ayat kursi ini Juga Terdapat Sekitar Dua puluh Sifat Allah S.W.T. Sifat Allah S.W.T. Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi ini sifat-sifat Allah S.W.T. Jadi ayat kursi itu Kenapa Menjadi ayat yang Agung Ayat yang mulia Sekali lagi Karena kandungannya Di antaranya Ada Lima Nama Allah Ada dua puluh Sifat Allah S.W.T. Yang disebutkan Di dalam Di dalam Ayat kursi ini Adalah Ayat yang Tidak ada Semisalnya Di dalam Al-Quran Ayat yang lain Tidak ada Laih safil Quran Syahul Islam Mengatakan Tidak ada Di dalam Al-Quran Satu ayat pun Yang mengandung Makna Atau kandungan Seperti apa yang Dikandung oleh Ayat kursi Ada ayat yang Semisal Tapi tidak Selengkap Ayat kursi Ada kandungan Yang semisal Tapi di ayat yang lain Disebutkan dalam Beberapa ayat Misalnya Di dalam Surat Al-Hadid Kemudian Apa namanya Di dalam Surat Al-Hadid ini Dan di akhir Surat Al-Hashr Ayat Nama-nama Allah Sifat-sifat Allah Disebutkan Tapi tidak sebanyak Apa yang ada Di dalam Ayat kursi Disebutkan banyak Tapi dibagi Dalam beberapa ayat Tapi dalam satu ayat Ini ayat kursi Yang paling banyak Disebutkan di dalamnya Nama Allah Dan juga sifat Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Sekali lagi Bahwa ayat kursi ini Merupakan ayat Yang terbesar Ayat yang agung Bahkan di dalam Hadith Bukhari Di antara Keutamaannya adalah Bahwa barang Siapa yang Membaca Ayat kursi Di malam hari Maka dia akan Mendapatkan penjagaan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita Mau aman Malam hari kita Kita tidur aman Aktifitas juga Kita laksanakan Dengan aman Maka Di antara Rahasianya Tipsnya adalah Membaca ayat Kursi Dan orang yang Membaca ayat kursi Insya Allah Dia tidak akan Didekati oleh syaitan Tidak akan diganggu oleh Syaitan Sampai datangnya Waktu pagi Kemudian Ikhwatal iman Di antara Keutamaan Membaca ayat Ayat kursi Sebagaimana disebutkan Dalam sunan An-Nasai Dan yang lainnya Dari hadith Abu Umamah Rasulullah S.A.W. bersabda Man qora'a Ayat al-kursi Fi duburi Kulli salatin Maktubatin Lam yamna'ahu Mindukulil jannah Illa An-yamut Masya Allah Hadithnya Sahih Dalam sunan An-Nasai Dan yang lainnya Kata Rasulullah S.A.W. Barang siapa Yang membaca Ayat kursi Setiap kali Habis Pelesai Sholat Fardu Berarti habis Subuh Habis Tuhur Habis Asar Habis Maghrib Habis Isya Dan ini Memang Masuk dalam Zikir Atau Wirid Setelah sholat Wirid setelah sholat itu Setelah Subhanallah Alhamdulillah Allah Akbar Dibaca 33 itu Nah diantaranya adalah Juga membaca Ayat Ayat kursi Nah masuk ke dalam Doa-doa Atau bacaan-bacaan Yang kita baca Selepas Sholat Wajib Atau Yang dikenal dengan Istilah di kita Wirid Wirid setelah Sholat Kenapa Kita baca itu Karena kata Rasulullah S.A.W. Barang siapa Yang membaca Ayat kursi Setiap kali Selesai Sholat Wajib Sholat Maktubah Maka tidak ada Yang menghalangi Dia untuk masuk surga Kecuali kematian Kecuali Kematian Jadi kalau Suka baca Ayat kursi Insya Allah Selesai Nanti dia dari kehidupan ini Dunia ini Mati ini Nanti Akhiratnya Kelak masuk Masuk surga Kalau yang suka Baca ayat kursi Mau masuk surga sekarang Berarti Ya syaratnya itu Penghalangnya Segera Segera Dilalui Tentunya Kita Apa namanya Ingin Memperbanyak Amal Kebajikan Sehingga Kebaikannya Insya Allah Jadi tidak ada Yang menghalangi Seseorang Untuk masuk surga Kecuali hanya Kematian Kalau dia Membaca Ayat Ayat kursi Kemudian Diriwayatkan Bahwa Abul Abbas Ibn Taymiyyah Rahimahullah Wa Ta'ala Syekhul Islam Diriwayatkan Dari Ibn Qayyim Bahwa beliau Itu tidak Pernah Meninggalkan Membaca Ayat kursi Setiap Kali Selepas Solat Jadi kita pun Harus Diupayakan Setelah Habis Solat Membaca Ayat Ayat kursi Dan juga Nanti Ada Ayat yang lain Yaitu Surat Al-Ikhlas Surat Al-Falak Dan kemudian Surat An-Nas Masing-masing Dibaca Sekali-sekali Tapi kalau Habis Solat Subuh Dan Solat Maghrib Surat Pendek Tadi Al-Ikhlas Al-Falak Dan An-Nas Ini dibaca Masing-masing Tiga kali Nah Keutamaan Tentang Surat Al-Ikhlas Yang juga Disunahkan Untuk kita Baca Selepas Solat Wajib Yang tadi Setelah membaca Ayat kursi Kemudian kita Baca Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Atau Tiga surat terakhir Dari Al-Quran Kalau Habis Solat Subuh Dan Maghrib Masing-masing Dibaca Tiga kali Ayat kursinya Dibaca Sekali Tapi Kalau surat Surat Yang pendeknya Ini Habis Solat Subuh Dan Habis Solat Maghrib Dibaca Tiga kali Solat Yang lainnya Masing-masing Dibaca Sekali Nah Di antara Keutamaan Surat Al-Ikhlas Bahwa Membaca Surat Al-Ikhlas Itu Sama Dengan Pahalanya Keutamaannya Dengan Membaca Sepertiga Al-Quran Rasulullah S.A.W. Bersabda Dalam Sahih Bukhari Dari Sahabat Abu Sa'id Al-Qudri Bahwa Ada Seorang Yang Membaca Surat Kulhu Wallahu Ahad Diulang-ulang Al-Ikhlas Kulhu Wallahu Ahad Ini Diulang-ulang Selesai Diulang Lagi Diulang Lagi Maka Keesokan Harinya Dilaporkan Kepada Rasulullah S.A.W. Bahwa Ada Orang Yang Begini Baca Surat Al-Ikhlas Diulang-ulang Bagaimana Hukumnya Bagaimana Kenapa Itu orang Kok Baca Begitu Diulang-ulang Maka Apa Kata Rasulullah S.A.W. Walladzi Nafsi Biadihi Innaha Latadil Thulus Al-Quran Kata Rasulullah Demi Allah Surat Al-Ikhlas Itu Sama Dengan Sepertiga Al-Quran 33% 3% Yaitu Al-Quran Itu Sama Kandungannya Dengan Ada Yang Di Dalam Surat Al-Ikhlas Sehingga Di Dalam Hadis Yang Lain Juga Dari Abis Said Rasulullah S.A.W. Bersabda Kepada Para Sahabat Kata Beliau Apakah Ada Di Antara Kalian Yang Tidak Sanggup Untuk Membaca Sepertiga Al-Quran Setiap Malam Maka Para Sahabat Merasa Berat Berarti Harus Baca Sepuluh Juz Setiap Malam Maka Bertanyalah Para Sahabat Kepada Rasul Pertanyaan Yang Bentuknya Mengingkari Wahai Rasul Kira-kira Siapa Di Antara Kita Yang Mampu Baca Setiap Malam Sepuluh Juz Habislah Waktu Nanti Dia Tidak Bisa Bisa Istirahat Dan Seterusnya Atau Mungkin Orang Sudah Kelelahan Wahai Rasul Ngantuk Dia Sudah Tidur Kayaknya Tidak Sanggup Kalau Harus Baca Sepuluh Juz Sepertiga Al-Quran Setiap Malam Maka Kata Rasul Allahul Wahid Samad Telusul Quran Kalian Baca Itu Kul Wallahu Ahad Allah Samad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufwan Ahad Maka Al-Quran Sama Dengan Kita Membaca Sepertiga Daripada Al-Quran Maka Bacalah Itu Maka Bacalah Bacalah Itu Surat Al-Ikhlas Lalu Kemudian Para ulama Mengatakan Menafsirkan Menasyarah Dan Menggali Hikmah Dan Ilmu Yang terkandung Di dalam Hadis Tadi Sebagaimana Di antara Yang disampaikan Oleh Syekhul Islam Bahwa Al-Quran Ini Makna Yang terkandung Di dalamnya Ada Tiga Tiga Segmen Ada Tiga Apa namanya Tiga Ilmu Yang pertama Yaitu Sepertiganya Tentang Hukum-hukum Allah Yang terkandung Di dalam Al-Quran Sepertiganya Lagi adalah Tentang Surga Dan neraka Tentang Motivasi Dan larangan Ancaman Ancaman Dan juga Kemudian Reward Yang akan Allah berikan Dan Kemudian Sepertiganya Lagi Asma Wasifat Adalah Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Nama-nama Allah Dan sifat-sifat Allah Dan surat Ini Surat Al-Ikhlas Ulhu Wallahu Ahad Di dalamnya Mulai dari Awal ayat Sampai terakhir Adalah Kandungannya Tentang Nama Allah Dan sifat Allah Ulhu Wallahu Ahad Allah Al-Ahad Nama Allah Allahu Assamad Nama Allah Dan sifat Juga Bahwa Allah Itu tempat Bergantung Tempat Bermuara Seluruh Kebutuhan Makhluk Itu Bermuara Di Allah Dan hanya Allah Yang bisa Memenuhinya Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufwan Ahad Ini sifat Allah Oh Allah Itu tidak Dilahirkan Tidak Melahirkan Zat Yang maha Tunggal Walam Yakullahu Kufwan Ahad Dan Allah Tidak Butuh Kepada Zat-zat Yang lain Untuk Memenuhi Apa yang Menjadi Kehendak Nggak Ada asisten Ya Allah Malaikat Diciptakan oleh Allah Bukan untuk Menjadi Asistennya Tetapi Untuk Kemudian Memuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Yukat Al-Imani Wal-Islam Azani Allah Wa'iyyakum Jami'an Itulah Kenapa Kemudian Sekali lagi Surat Al-Ikhlas Ini Menyamai Menyerupai Atau Selevel Sama Dengan Sepertiga Daripada Al-Quran Karena Kandungannya Karena Kandungannya Bahwa Di dalam Al-Quran Itu Sekali lagi Isinya Hukum Kemudian Peringatan Allah Dan Kemudian Nama Dan Sifat Allah Al-Ikhlas Ini Mengandung Daripada Nama Dan Sifat Sifat Allah Sifat Sifat Iqat Iman Berkaitan Dengan Keutamaan Daripada Surat Surat Al-Quran Surat Al-Ikhlas Kemudian Surat Al-Fatihah Kemarin Kita sudah Bahas Hari ini Kita Membahasnya Lagi Surat Al-Ikhlas Dan Kemudian Ayat Kursi Kenapa Di dalam Al-Quran Itu Ada Ayat Yang Lebih Diutamakan Atau Memiliki Keutamaan Lebih Dibanding Dengan Ayat Yang Lain Juga Surat Mengapa Ada Surat Yang Lebih Utama Atau Lebih Memiliki Keutamaan Lebih Daripada Surat Yang Lain Itu Sekali Lagi Bukan Karena Yang Memfirmankannya Adalah Berbeda-beda Semuanya Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sumbernya Satu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Yang Membedakannya Adalah Karena Kandungan Yang Ada Di Dalamnya Kandungan Yang Ada Di Dalamnya Surat Al-Fatihah Kemarin Kandungannya Adalah Doa Kandungannya Adalah Inti Sari Al-Quran Surat Al-Ikhlas Kandungannya Adalah Nama Dan Sifat Allah Maka Kalau Al-Quran Isi Daripada Surat Al-Ikhlas Ini Dibandingkan Dengan Isi Daripada Surat Lahab Misalnya Tabat Yada Abila Habi Watab Yang Di Dalamnya Berisi Cerita Ponis Allah Untuk Siapa Abu Lahab Maka Tidak Sebanding Cerita Abu Lahab Mau Dibandingkan Dengan Asma Allah Dan Sifat Sifat Allah Jadi Karena Kandungannya Sehingga Satu Ayat Atau Satu Surat Itu Memiliki Keutamaan Yang Lebih Dibandingkan Ayat Ayat Yang Lainnya Tetapi Dari Sisi Pembacaan Tetap Satu Huruf Yang Kita Baca Daripada Al-Quran Itu Rasulullah S.A.W. Katakan Maka Dia Akan Dihitung Sepuluh Kebaikan Dan Alif Lam Mim Itu Tidak Dihitung Satu Huruf Tapi Alif Satu Huruf Lam Satu Huruf Mim Satu Huruf Sehingga Orang Membaca Alif Lam Mim Saja Sudah Mendapat 30 Kebaikan Maka Itulah Kenapa Kemudian Para Ulama Mengatakan Bahwa Sebaik-baik Zikir Adalah Membaca Al-Quran Namun Ketika Waktunya Mempet Misalnya Untuk Membaca Al-Quran Tapi Kita Ingin Membaca Al-Quran Maka Kita Pilih Ayat-ayat Yang Memiliki Keutamaan Surat-surat Yang Memiliki Keutamaan Tapi Kalau Waktu Kita Longgar Maka Harus Kita Baca Suruhnya Daripada Al-Quran Itu Karena Semuanya Adalah Firman Allah Subhanahu Di dalam Al-Quran Disebutkan Ayat-ayat Dan Surat-surat Yang Memiliki Keutamaan Itu Diantaranya Adalah Ayat Kursi Kemudian Surat Al-Fatihah Kemudian Surat Al-Baqarah Memiliki Keutamaan Barang Siapa Yang Membaca Surat Al-Baqarah Maka Setannya Maka Rumahnya Tidak Akan Pernah Dimasuki Setan Terutama Kalau kita Membeli rumah Baru Baru Bangun Rumah Yang Baru Kita Beli Rumah Second Mau Kita Tempati Itu Disunahkan Kita Bacakan Surat Al-Baqarah Untuk Mengusir Setan-setan Di sana Kemudian Dua Ayat Terakhir Daripada Surat Al-Baqarah Juga Memiliki Keutamaan Barang Siapa Yang Membacanya Di malam Hari Maka Allah Akan Berikan Penjagaan Kemudian Akhir Sepuluh Ayat Pertama Daripada Surat Al-Kahfi Barang Siapa Yang Membacanya Maka Akan Diamankan Oleh Allah Dari Fitnah Dajjal Kemudian Kuluh Seperti Yang Barusan Kita Baca Itu Sama Dengan Atau Menyerupai Menyamai Sepertiga Daripada Al-Quran Kemudian Mu'awwizatain Ya'ani Kul A'udhu Birobil Falak Dan Kul A'udhu Birobin Nas Kata Rasul 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 Salaam Umzila Ala Ya'ayatun Lam Yurom Misluhun Numa Kor'aha Telah Diturunkan Kepadaku Ayat Ayat Yang Tidak Ada Yang 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 Sebanding Dengannya Kemudian Rasul Salaam Membacakan Kul A'udhu Birobil Falak Sampai Selesai Dan Kul A'udhu Birobin Nas Dua Surat Ini Juga Sebagai Surat Untuk Kita Memohon Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Apa Namanya Surat Al-Muluk Misalnya Juga Memiliki Keutamaan Jadi Ada Ayat Ayat Dan Surat Surat Sekali Lagi Yang Di Dalam Al-Quran Yang Memiliki Keutamaan Dibanding Dengan Namun Harus Hati-hati Kita Di Dalam Mempraktekan Mengamalkan Bacaan-bacaan Daripada Ayat-ayat Yang Memiliki Keutamaan Ini Sebab Banyak Dalil-dalil Yang Lemah Bahkan Hadis-hadis Palsu Yang Berkaitan Dengan Keutamaan-keutamaan Bacaan Ayat-ayat Tertentu Atau Surat-surat Tertentu Ini Berbahaya Kenapa Karena kita Ingin Beribadah Maka Ibadah Itu Taukifi Ibadah Itu Adalah Tata Caranya Apa-apanya Bacaannya Dan seterusnya Berapa Kalinya Dan apa Yang harus Dibaca Itu Semuanya Sudah Dipaketkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kepada Kita Kita Tinggal Mengamalkan Maka Tidak Perlu Kreasi Tidak Perlu Improvisasi Nah Dulu Ada Orang-orang Yang Beristihad Barangkali Niatnya Baik Begitu Supaya Orang Mau Baca Al-Quran Sehingga Dikatakan Kalau Baca Surat Ini Nanti Akan Begini Padahal Itu Tidak Ada Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Jadi Kita Mesti Hati-hati Supaya Kita Tidak Berdusta Atas Nama Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Meskipun Itu Katakanlah Niatnya Baik Memotivasi Orang Untuk Membaca Al-Quran Tapi Kalau Tidak Ada Dari Sanah Jangan Dibuat Buat Juga Karena Rasulullah Sallallam Sob Rasulullah Mengatakan Siapa Orang Yang Berdusta Atas Nama Aku Maka Bersiap Siaplah Dia Untuk Menempati Tempat Duduk Di Dalam Neraka Waliyah Jadi Mari kita Beramal Memperbanyak Zikir Mempembanyak Baca Al-Quran Terutama Ayat-ayat Dan surat-surat Yang memiliki Keutamaan Tetapi Kita harus Tahu dulu Dasarnya Dan sekarang Untuk Mengetahui Itu Insyaallah Tidak Susah Kita hidup Di era Digital Kita hidup Di era Informasi Kemajuan Teknologi Informasi Sehingga Dengan mudah Insyaallah Alat-alat Itu Kecanggihan Teknologi Itu Dapat Membantu Kita Untuk Mengetahui Apa-apa Saja Yang menjadi Dasar Sebuah Amalan Sebuah Bacaan Untuk Kita baca Dan memiliki Keutamaan Tertentu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Supaya Kita beramal Tidak sia-sia Karena beramal Itu Supaya Diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dasarnya Harus ada Dua Yang pertama Ikhlas Kita Lakukan Itu Karena Allah Subhanahu Wata'ala Semata Yang kedua Tata caranya Sesuai dengan Apa yang Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Wata'ala Maka insyaallah Itulah yang disebut Dengan Amal Saleh Yang akan Diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dalam banyak Kesempatan Dalam banyak Hadithnya Barukallahu Fikum Ini yang menjadi Pelajaran kita Di sore hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan insyaallah Wata'ala Akan kita lanjutkan Kembali dengan Pembahasan berikutnya Di pekannya Akan datang Terima kasih Atas segala Perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kekurangan Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilahi La anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Wa sallallahu Ala nadina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahabihi Ajma'in Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Terima kasih Sampai jumpa